Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Yuni Maharani dalam update informasi perakiran cuaca untuk wilayah Indonesia yang berlaku Jumat 11 November 2022. Sirkulasi siklonik terpantau di Laut Natuna dan juga di Samudera Pasifik Utara Halmaherah yang membentuk daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin atau yang kami sebut biasanya konvergensi yang memanjang dari Laut Natuna hingga perairan Timur Riau, dari Jambi hingga Selat Karimata bagian utara dan di Samudera Pasifik Timur Filipina. Daerah konvergensi juga terpantau memanjang di Samudera Hindia Barat Sumatera Utara hingga Lampung, dari Selat Malaka hingga Sumatera Barat, dari Laut Jawa bagian barat hingga Kalimantan Barat, di perairan Selatan Utara Jawa Timur dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, dan di perairan Utara Papua. Konversi tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan awan-awan hujan yang cukup signifikan di wilayah sirkulasi siklonik maupun daerah konvergensi. Dari perakean cuaca berbasis dampak hujan lebat di Indonesia, wilayah yang berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan juga tanah longsor, dengan status siaga yang berlaku pada tanggal 10 November 2022, antara lain Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah. Kemudian untuk tanggal 11 November 2022 berpotensi terjadi di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah. Dan terakhir untuk tanggal 12 November 2022 berpotensi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Karena itu kami himbaw kepada sobat BMKG untuk waspada jika sobat beraktivitas di luar rumah dan perbarui informasi cuaca dari BMKG. Selanjutnya kami sampaikan perakiran cuaca 34 kota besar di wilayah Indonesia. Terakhiran akan kita awali dari Pulau Sumatera untuk esok hari di prediksi hujan ringan terdapat di wilayah Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, dan juga Bengkulu. Adanya potensi hujan sedang terdapat di wilayah Medan, Padang, dan juga Palembang. Adanya potensi hujan lebat di wilayah Aceh, dan perusobat waspada jadanya potensi hujan disertai petir terdapat di wilayah Pekanbaru dan juga Jambi. Untuk Pulau Jawa esok hari di prediksi hujan ringan terdapat di wilayah Serang, DKI Jakarta, dan juga Surabaya. Dan perusobat waspada jadanya potensi hujan lebat terdapat di wilayah Semarang dan juga Bandung, serta hujan disertai petir terdapat di wilayah DI Yogyakarta. Untuk Bali hingga Nusa Tenggara esok hari di prediksi hujan ringan terdapat di wilayah Denpasar, dan adanya potensi hujan disertai petir terdapat di wilayah Mataram dan juga Kupak. Untuk Pulau Kalimantan esok hari di prediksi hujan ringan terdapat di wilayah Palangkaraya, hujan sedang di wilayah Pontianak, perusobat waspada jadanya potensi hujan lebat di wilayah Samarinda, dan hujan disertai petir di wilayah Tanjung Selor serta Banjarmasi. Kemudian untuk Pulau Sulawesi esok hari di prediksi Berawan terdapat di wilayah Gorontalo, hujan ringan di wilayah Palu, Makassar, dan juga Kendari, adanya potensi hujan sedang di wilayah Manado, dan perusobat waspadai potensi hujan lebat di wilayah Mamujo. Selanjutnya, untuk Indonesia bagian timur esok hari di prediksi Berawan terdapat di wilayah Jayapura, adanya potensi hujan ringan terdapat di wilayah Ternate, Manokwari, dan juga Ambon. Demikian update informasi perakhiran cuaca yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas sobat sekalian. Pantau terus informasi terkait iklim, cuaca, dan juga gempa bumi yang selalu kami perbarui melalui laman website kami di www.bmkg.go.id atau melalui aplikasi info BMKG di App Store dan Play Store. Dan sobat juga bisa perbarui informasi kami melalui sosial media resmi kami di Instagram, Twitter, ataupun Youtube at Info BMKG, serta sobat dapat menghubungi call center kami di 196. Tidak lupa kami ucapkan Selamat Hari Pahlawan Tahun 2022. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawan-pahlawannya. Terima kasih atas perhatian sobat, salam sehat, dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian sobat.